Selamat pagi semuanya Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Jumpa lagi di channel saya Karanas Windra Farm Kali ini saya masih di desa Banjaragung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah Disini saya Berkunjung di kandangnya Bapak Mere Disini saya akan Sedikit bertanya-tanya Apa Peternakan isinya yang kandangnya Bapak Mere Jadi beliau ini Berternak sapi jenis apa aja ya teman-teman Jadi disini Ini saya pertanyaan pertama Sapi apa ini Bapak Mere Jadi sapi lemosin ya Disini ada sapi metal Dan disini Anakannya ini Bapak Mere ya Oh ini modelnya berangus teman-teman Jadi seperti ini Ciri-ciri sapi berangus hitam Nah disini juga sama ini Ini sapi metal Oh jadi sapi metal itu seperti itu ya teman-teman Nah seperti ini sapi metal Mantap betul Super Jadi kalau di musim kemarau seperti ini Solusi pakan di kandang Bapak Mere ini apa ya Batang singkong sama hal gagung kering Oh jadi masih sama teman-teman Di desa Jatidatar pun sama Menggunakan batang singkong Tapi di Bapak Mere ini di kandang Bapak Mere ini Menggunakan Anu ya Batang jagung juga ini daun jagung ini Daun jagungnya sudah kering Tapi untuk sapinya ya Walaupun dikasih makan seadanya Tapi sapinya masih bagus-bagus ini gemuk-gemuk ini Jadi tidak mengurangi nutrisi Jadi kalau untuk peternakan Untuk sementara ini Di kandang Bapak Mere ini Dikarenakan musim kemarau Ya pakannya hati-hati-hati seperti itu Tapi tidak mengurangi Nutrisi juga Sapinya juga bagus-bagus ini Jadi mantap-mantap Di kandang Bapak Mere ini Bersih juga Dan kandangnya sudah bagus ini Airnya langsung pakai kran Jadi tidak repot-repot kita Ngasih minumnya Kalau biasanya Kalau seputaran harga sapi metal ini Kalau biasanya jual Sampai-sampai berapa pak Harga model seperti ini pak 15 Oh 15 juta ya Sapi model metal ini Kalau di sekitaran Banjaragung ini Sekitar 15 Tapi untuk sementara ini Belum dijual Sudah-sudah Untuk informasi Cuman Saya Cuman Ternaknya apa aja Kandangnya bersih Tempatnya bagus Sapinya gemuk-gemuk Kalau untuk kotorannya sendiri Itu Rencana mau dijual Apa Ini pak Mere Oh jadi Rencana untuk buat pupuk ya pak Mere Jadi disinilah keuntungan petani Peternak ini Sudara-sudara Jadi Selain Hasil dari Ternaknya Juga disini Kotorannya bisa digunakan Untuk pupuk alternatif Mantap-mantap sapinya Ini sudah beranyak Termasuk tempat Bapak Mereh ini Untuk peternak sukses Sudara-sudara Jadi Sapinya sudah bagus-bagus Banyak lagi Mungkin itu sedikit informasi Yang bisa saya berikan Sudara-sudara Di seputaran Desa Banjaragung Untuk peternaknya Masih Sama Pakan alternatifnya Masih menggunakan Batang singkong Dan daun kering Daun jagung Terima kasih telah menonton video saya Saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Terima kasih telah menonton video saya